Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang hari Sabtu nah gua lagi di petani ini kita lagi kontrol ikan jadi Alhamdulillah ini udah mendingan udah keisi semua satu baris ini kita lihat dari belakang aja biar lebih jelas aja ya ini rak satu ini udah semua kalau kemarin di sini tuh ada toples tapi udah pindah jadi sekarang kita pakai botol satu rak di sana juga dua rak pakai botol nah ini toples pindah ke sini jadi udah full semua Alhamdulillah kiri-kanan ya tuh kiri-kanan udah full semua jadi ini enak banget jadi buat apa ngeren disini jantan ini juga jantan betina nanti dibotol karena ini masih kekurangan botol sama kekurangan toples jadi masih progress on progress nah ini full apa ini isinya ini HM Galaxy Multi yang ketapang pekat pelakat ini HM karena kalau misalnya HM kita lebih pekat lagi ya biar ngejaga ekornya yang pertama yang kedua itu jangan sampai eh si HM itu kuncup karena resikonya main HM itu kalau nggak kuncup ya ikan bakalan sakit resiko HM tuh dia lebih apa lebih sensitif lah jadi penanganannya harus lebih daripada pelakat tapi kalau pelakat cuman ketapang tipis aja udah mendingan nah ini udah full jadi ini pelakat sama HM alhamdulillah FCCP disini FCCP Alhamdulillah FCCP bentar lagi panen jadi buat kalian yang belum follow Instagram kita di Galaxy underscore koy underscore Indo follow sekarang juga karena akan kita support ini buat kalian semuanya ini kalau misalnya kalian tanya ini FCCP nya kayak gimana ini FCCP nya tuh botak-botak ini air cp-nya tuh liatin aja nih tuh nanti akan kita support jadi buat kalian pastikan udah follow Instagram kita di Galaxy underscore koi underscore Indo IG nya kita privat jadi kalau misalnya kalau udah follow nanti kita ACC kita afrof baru kalian bisa nge-deal promo kita jadi pastikan ya tapi kalau misalnya kalian pengen yang grid pengen yang indukan dong yang super yang mantap yang ajib aduh hai tuh antap langsung ke WhatsApp pokoknya ya jadi kalau misalnya yang grid tuh khusus WhatsApp Jadi kalau misalnya kalian WhatsApp itu khusus yang grid kalau misalnya nyari yang 100ribuan sampai 200ribu di akun Instagram Galaxy underscore koy underscore Indo nah seperti itu ah ini masih pitik ini ah tuh gue bilang masih pitik masih pitik banget ini kalau misalnya tanya ah ada partaiannya enggak ada partaiannya kita juga siapin partaiannya minimal berapa minimal 50 ekor ah minimal 50 ekor kalau partaian Galaxy ini ah pelakat kalau misalnya sampelnya kayak gimana ah pokoknya sampelnya ikannya itu kita pilihin ah yang pertama kalau misalnya kalian tanya ah gua takut ah misalnya ikannya sisa sortiran ataupun bisa dibilang ikannya ikan rejekan nanti dikirimnya sampelnya bagus datangnya jelek jangan seperti itu ah jangan seperti itu jangan jadi orang yang zolim jangan sampai jadi penipu apalagi curang karena kita berdagang itu harus yang pertama itu kuncinya jujur kalau misalnya kalian mau panjang usahanya kalian mau usahanya berkah jujur amanah kalau misalnya dua kalian pegang Insya Allah rezeki kalian ngalir berkah dan juga bisa manjang usahanya nah pokoknya kalau misalnya partaian langsung WhatsApp udah banyak banget yang kita kirim ah ke seller-seller mau ke HM mau ke pelakat juga ada nah kita lihat di sini kalau misalnya kalian ingat di video sebelumnya ngebreednya itu bisa sampai 200 100 pasang kalau misalnya kalian gak percaya ini lagi ngebreed lagi kemarin baru ngebreed seminggu yang lalu baru ngebreed seminggu yang lalu seminggu yang lalu baru ngebreed 30-50 pasang langsung ngebreed hampir 50 pasang ini lagi ngebreed lagi ya jarak seminggu ngebreed lagi hampir eh40-an pasang lebih dari ini lagi ngebreed barongsai lagi ya barongsai lagi ngebreed FCCP baru ngebreed FCCP disana lagi nge-breed lagi, disana burayaknya ada nanti kita cek, ini galaksi juga ada barong, ada galaksi ada sama yang lainnya juga kita cek ya ini udah telur kalau misalnya kalian pengen lihat kita zoom itu udah ada telurannya nah ini jantannya ini jantannya jantannya lagi jaga telur disana dan ini project FCCP jadi kalau misalnya kalian tanya FCCP ada nggak? ada FCCP juga nanti partainya ada, pokoknya enak banget nah ini space rack untuk indukan jadi disini indukan nah ini pun bisa dibilang operasional farmnya belum maksimal, jadi ini masih diatur, jadi kebetulan petani yang hari ini belum bisa maksimal jadi kita bantu untuk maksimalin jadi gue ajarin lah untuk manajemen farmnya itu, jadi biar ketata biar rapi juga, jadi biar lebih maksimal lagi dan ini kita cek yang disana cek yang disana itu ada burayak FCCP juga burayak FCCP ini yang tadi disini jadi ini beridan kedua ini yang beridan pertama FCCP semua jadi yang FCCP ini baru usia semingguan semingguan alhamdulillah jadi masih ketik kecil banget masih kecil-kecil banget tuh nih tuh burayak usia semingguan udah dikasih makan kutu air disini pokoknya pindah kesini langsung dikasih kutu air usia 4 hari jadi langsung dikasih makan ini juga burayak FCCP tuh jadi FCCP disini semua yang di depan itu barongsai Galaxy semua sama jenis lainnya juga jadi disini Galaxy barongsai terus FCCP sama HM kalau HM gak banyak cuman sedikit doang nah ini cana cana buat apa ini cana bukan buat diberit tapi cana buat pemakan reject jadi berguna juga lah buat makannya reject nah ini space-space indukan nanti akan diberit lagi jadi kalau misalnya yang ini udah selesai jaga telur nih eh selesai jaga burayak burayaknya udah bisa ditebar ke depan ini kosong langsung indukan yang disini yang masih ada naik lagi kesini baru tuh ngebrit lagi nanti kalau misalnya ini udah turun lagi ke depan indukan yang ini naik lagi jadi gak putus ngebritnya disini jadi ngebritnya itu bukan seminggu sekali pokoknya burayak yang disini udah ditebar ke depan pembesaran terus naik lagi indukan yang baru jadi ngebritnya itu bisa 200 pasang lebih jadi buat kalian bisa dihitung aja ya berapa banyak nanti jadinya jadi buat kalian kalau misalnya masih tanya usaha cupang itu masih enak atau enggak tergantung kalian menyikapinya tergantung juga kalian mengelola usaha cupang itu kalau misalnya udah ketata yang pertama itu ketata yang gue bilang tuh kalau misalnya kalian pengen usaha di cupang itu ketata manajemennya terus ketata juga nanti bicara panenan hasilnya segala macem kalau misalnya dua ini udah ketata udah nemu jalannya nih enak kalian menemukan jalanin usaha cupang karena gue sendiri jatuhnya itu sebagai seller breeder tapi ngerangkap sekarang jadi kayak bisa dibilang tuh join sama beberapa petani ada tiga petani yang gue pegang jadi tiga petani itu kita udah rekanan alhamdulillah dan ini hari ini bisa dibilang petani rekanan gue yang ketiga sebenarnya petaniku banyak kak jujur aja ada lebih dari lima tapi yang dua udah berhenti bukan berhenti yang dua udah hilang entah kemana ditelan bumi atau mati atau gimana gue gak tau yang pasti yang dua ini udah berhenti kenapa karena yang dua ini pada saat kita gue ngejalin rekanan itu gue akan membuat perjanjian istilah kata jadi jangan sampai nanti pas lagi panen segala macam di tengah jalan itu ada miskomunikasi nah ternyata yang dua ini ketika ikan panen ternyata diam-diam tidak sesuai dengan perjanjian dan akhirnya tergoda dan melenceng lah nah setika putus sama gue yang dua ini secara gak langsung ikan panen bingung ngejualnya kemana nah disitulah mereka langsung goyang ikan gak keluar operasional harus jalan disitulah awal mula petani gue yang beberapa tahun yang lalu gulung tikar udah berhenti sekarang bahkan bisa dibilang baru banget bikin galeri setelah putus sama gue dan akhirnya tumbang lah jadi buat kalian kalau pengen lama jujur komitmen dua ini kalian bisa jalanin ya dan ini salah satunya masih muda ya masih muda belum nikah umur 22 tahun lah si hari ini udah punya dua pump yang di depan sama yang disini jadi udah lumayan lah kemarin tuh gue tanya omsetnya tuh tembus di angka kalau gak salah tuh kemarin tembus di angka 11 juta sebulan ya alhamdulillah sekelas breeder jadi buat kalian kalau misalnya tanya ini omsetnya naik atau turun ini lagi stabil lah bisa dibilang tuh lagi bertahap naik karena belum maksimal karena join sama gue baru beberapa bulan dan alhamdulillah omsetan yang pertama tuh gue tanya tuh tembus di angka 5 sampai 6 lah nah yang kedua ini yang kemarin bulan Mei Juni Juni berarti Mei Mei ini tembus di angka 11 artinya ada peningkatan 5 juta jadi 5 atau 6 naik ke 11 nah dia akan terus naik akan terus naik omsetnya mengikuti paninan ikan jadi kenapa bisa naik karena disini ikan tuh ketata kenapa disini ketata karena gue yang nyuruh untuk ngebreed jenis cuma 4 yang pertama Galaxy FCCP Galaxy ini ada banyak lariannya ada barongsai ada guardian ada multi color jadi 3 ini dibreed semua terus ada FCCP ada HM dan juga satu lagi ada Hillboy Hillboy ini masih project jadi 4 ini yang disini dibreed selain 4 ini gak ada kenapa gak ada karena gue fokusnya disini untuk menjaga stok itu terus ada dan juga yang kedua biar paninan itu bertahap jadi paninan yang ke 1 bulan ke 1 misalnya jenis A yang kedua jenis B jadi ketata semua pengelolaannya disini pun manajemennya gue bantu juga jadi kita bukan berarti rekanan itu cuma mikirian beli putus aja enggak tapi kita juga ngebantu operasional dan juga manajemennya jangan sampai enggak ketata biar ketata rapi seperti ini jadi lebih baik lagi nanti ikannya juga lebih cepat proses paninnya nah buat kalian yang mau usaha di ikan cupang masih terbuka ya masih semangat terus pokoknya buat kalian dan ini contoh salah satu ini masih kosong sebenarnya ini masih bertahap dan ini lagi proses pembelian bakulkas 50 lagi jadi yang di depan tuh hampir ada 60 hampir ada 70 bakulkas di depan disini juga ada 10 dan ini akan nambah 50 lagi jadi bisa kalian bayangkan nantinya omsetnya berapa sekelas breeder dan itu masih terus bertahap bisa sampai 20 ke atas 2 digit jadi buat kalian tetap semangat ya pokoknya jangan banyak ngeluh kalau misalnya kalian mau bisnis usaha ikan cupang bisa kalian tanya-tanya di video ini atau di whatsapp gue sendiri nanti gue jawab pokoknya gue bantu kalau misalnya kalian mau usaha di ikan cupang yang penting jangan banyak ngeluh mental kita harus kuat kalau misalnya kalian mau jadi pengusaha ikan cupang bukan di ikan cupang doang pengusaha pengusaha apa aja pengusaha laundry pengusaha kosmetik pengusaha tekstil pokoknya makanan kalian harus kuat mentalnya karena kalau misalnya usaha itu cuma 2 resikonya kalau kalian gak rugi ya untung kalau misalnya gak untung ya rugi tapi kalau misalnya fondasi kalian udah kuat terus mental kalian udah kuat mau kayak gimana kondisinya mau lagi naik kalian harus bisa belajar pas lagi naik itu gimana caranya mempertahankannya biar agak lama kalau misalnya pas udah naik pasti akan turun juga nah gimana caranya pas lagi turun kalian harus bisa naik lagi ke atas gimana caranya kalian belajar dari yang pertama tadi karena gue juga sama belajar terus setiap kegagalan yang gue alami dan gue juga belajar juga dari setiap kejadian-kejadian yang gak enak istilah kata dari petani rekanan yang tidak sesuai yang melenceng segala macam gue belajar dan Alhamdulillah ketemu lagi yang baru yang lebih baik lagi jadi setiap kejadian itu ada hikmahnya dan setiap kejadian itu kita bisa ambil pelajarannya untuk bisa lebih baik lagi buat kalian tetap semangat maju terus Jepang Indonesia Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb terima kasih telah menonton